Anies Baswedan dinilai makin percaya diri, setelah mengantongi dukungan sebagai kandidat capres pemilu 2024 dari Partai Nasdem Demokrat dan juga PKS. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Ujang pun menilai bahwa tidak heran jika kini Anies belakangan mulai lantang mengkritik pemerintah. Salah satunya menyintil Menteri Koordinator yang bicara soal keinginan mengubah konstitusi. Ujang pun berpendapat, kritik yang dilayangkan oleh Anies pun semakin mempertegas posisinya. Sebagai kandidat calon pemimpin yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan sebagai kongsi Partai Oposisi Pemerintah. Ia juga melihat bahwa Anies berharap kritik yang dilayangkannya mendapatkan simpati dari publik, khususnya dari kalangan yang kontenal terhadap pemerintah. Bahkan berharap upaya tersebut dapat mendongkrak elektabilitasnya. Ujang menduga pernyataan Anies soal Menko yang ingin berhubung. Menko yang ingin mengubah konstitusi tersebut, ditujukan untuk Menko Manfes Lugut Binsar Pancaita. Pasalnya, awal tahun 2022 lalu, Lugut gencar bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Selain itu, menurutnya dari keempat menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju, Lugut punya kekuatan paling besar di internal pemerintahan. Selain Lugut, menteri koordinator lain yang dimaksud Anies diduga adalah Menko Polhuka Mahfud MD.